Pemirsa jika Anda gemar berwisata alam, air terjun Kanari di kota Bau-Bau wajib menjadi daftar kunjungan Anda dengan menawarkan keindahan alam yang masih asri. Air terjun setinggi 10 meter dan bertingkat tersebut pakaikan permata tersembunyi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suara gemericik dan jernihnya air membuat air terjun Kanari menjadi destinasi wisata yang indah untuk dipunjungi. Berada di tengah hutan, wilayah kelurahan Kasebu baru, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, air terjun Kanari dikelilingi rindangnya pepohonan. Apalagi air terjun bertingkat-tingkat dan mengalir deras di dua ceruk dengan ketinggian 10 meter. Di bawah ceruk, pengunjung bisa berenang di kolam yang terbentuk secara alami. Desinasi wisata alam ini tergolong masih baru, sehingga belum ramai dipunjungi wisatawan. Air terjun ini keindahannya cukup berbeda dengan air terjun lainnya. Salah satunya itu airnya yang deras, ini walaupun musim kemarau, airnya tetap bincang, tetap kuat. Dia istilahnya banyak tangga-tangganya, jadi indah untuk di sebagai tempat sebuah foto. Air terjun Kanari berjarak 15 kilometer dari pusat kota Bau-Bau dan bisa ditempu menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Masuk ke area wisata tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung di Imbau tidak membuang sampah sembarangan agar air terjun tetap terjaga ke asriannya. Bagaimana pemirsa? Tertarik pengunjungi air terjun Kanari? Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andieba. Ayus melaporkan.